Aksi komplotan pencurian sepeda motor kembali terekam kamera pengawas CCTV. Dua pelaku terlihat menunggu di depan gang, sementara dua pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Kasus pencurian ini terjadi pada Jumat Dinihari 8 Desember 2023, di Sanggar Sedi, Jalan Pelita 1 No. 13 Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Para pelaku bahkan mengangkat pagar sebelum menuju motor encaran. Dalam hitungan menit, eksekutor langsung perusak beberapa kunci stang sepeda motor yang terparkir. Diketahui dua unit sepeda motor berhasil dicuri yakni Honda Revo berwarna perah hitam dengan nomor polisi BE2907 AOD milik Riko dan motor Honda Vario 150 berwarna hitam dengan nomor polisi BE2671 KMF milik Adilia. Riko selaku korban mengatakan, empat pelaku datang menggunakan dua motor secara perboncengan. Pelaku sempat memantau situasi sebelum melakukan aksinya. Pelakunya itu pakai dua motor, berboncengan berdua-berdua, itu empat orang. Awalnya mereka dari arah sana, itu masih ngegambar lokasi ini banget. Mereka labah ke arah sana, nah setelah itu berapa munit kemudian dia balik lagi ke sini. Tapi dia berhentinya nggak dijangkauin CCTV yang ada di sini, berhenti di gang samping rumah ini. Baru mereka buka pager ini, itu buka pagernya pun kalau misalnya orang awam itu biasanya bunyi dia bang, soalnya agak susah di grendel bawahnya. Nah dia itu cuma bisa ngebuka grendel bawah itu nggak kebuka. Diangkat sama dia pagernya, diangkat. Jadi nggak bunyi. Sementara korban lainnya bernama Adilya mengatakan dirinya sedang menitipkan sepeda motor karena dirinya pulang ke rumahnya di Kabupaten Pringseu. Nggak, jadi motor dititipin ke kawan, terus dibawa ke sini. Terus saya pulang ke rumah ke Pringseu, terus dikabarin kalau misalnya motor itu hilang, jam 3-4 jam. Korban melaporkan aksi curanmor ke Mapulsek Kedaton dengan berbekal rekaman video CCTV saat komplotan maling mencuri motor mereka. Satrio Ongkowijoyo melaporkan. Terima kasih.